Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus berulah di Kebupaten Intan Jaya, Papua. KKB juga mengeluarkan ajakan perang terbuka kepada Teni dan Polri di wilayah itu. Wakapolda, Papua, Brigjen Matius Fakiri menanggapi tantangan yang dikeluarkan KKB. Ia menegaskan, Polri dan Teni tak takut dengan tantangan itu. Tetapi, Matius tak ingin ada korban sipil jatuh jika Teni dan Polri melakukan perang terbuka dengan KKB. Matius membenarkan terdapat selebaran berisi berita propaganda yang dibuat KKB beredar di Intan Jaya. Dalam selebaran itu tertulis tantangan perang untuk Teni Polri. Menurutnya, propaganda serupa itu bukan yang pertama kali dilakukan KKB di Papua. Hal itu juga pernah ditemukan di Jayapura dan Puncak Jaya. Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi, kata dia. Matius menilai, eskalasi politik di Papua sedang tinggi beberapa waktu terakhir. Aparat keamanan tak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB. Tindakan represif, kata dia. Sulit dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang. Agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, kata Matius. Kolda Papua sambung Matius akan mempertebal jumlah personel Polres Intan Jaya. Agar situasi keamanan di wilayah tersebut bisa lebih kondusif. Terima kasih telah menonton!